Hai nah ke dari yang ini ya sistem syarab yang mengantarkan diri ini yang benar a-delta ya Nah ini kalau kalian mau review itu ada di bab yang ini pengantar di mati file kuliah materi kuliah ini kan jadi kalau yang file mcq ini udah kakak susun ya menurut menurut ini jadwal kuliah kalian ya yang file Excel itu nah ini jadi di a-delta ini sama sebenarnya ada serabut C tapi di pilihan tadi tidak ada kan serabut strati nah dan kalau antara delta dan C itu ada perbedaan dalam hal kecepatannya ingat kayak konsep listrik semakin dia kalau diameter besar besar terus dia rapat milinkan struktur untuk dia rapat ya makan makin cepat transmisi dari sarafnya nah sama lokasinya berbeda nih ya kalau ada yang tadi kalau yang C di permukaan ya nah sensasi tajam itu yang ada yang C getaran suhu hangat tekanan halus ya jadi dia masing-masing itu ada perbedaan nah sama mekanisme nyeri yang ini kalian harus pahami ya pertama kali nyeri datang itu biasanya contoh dia ke tusuk aku ada lokasi cedera side of injury jadi lokasi cedera lepas lah molekul namanya bradykinin ya bradykinin lepas inilah prostaglandin muncul berubah terurai dia jadi bradykinin jadi prostaglandin dan substansi P nah inilah yang akan ditransmisikan molekul ini ke saraf ya nah dari saraf di tangan baru dia naik inilah aferen nerve fiber serat saraf aferen sensoriknya rambut sensorik bahasa SMP dulu naik ke saraf pusat yang nggak keajar di osoka kemarin input pasti ada proses dan nantinya ada output nah inputnya ini di ssp dan sistem medula spinalis ya SSP sistem serat pusat karena kan kenapa dia sekaligus SSP cerebrum dan juga medula spinalis terlibat barengan ya karena medula spinalis kan untuk gerak refleks ya kalau ketusuk paku contohnya dia kan nanti mau langsung ngangkat tangan kan au sakit gitu nah terus yang seota ini ini kan akan ada rencana ngambil keputusan Oh mau ke IGD mau ke dokter nah itu dia secara sadar jadi sekaligus ya prosesnya itu kan nah bisa juga dari yang sini skema ini bisa dari trauma kan ada transduksi dan transmisi dulu baru modulasi kan baru ke ssp ya oke kurang lebih itu untuk nyerinya ya karena nanti sebenarnya ini kan ada yang soal tentang sistem saraf kan nah ini tadi yang jadi perbedaannya nodus renfirnya ini nah celah yang merah-merah ini ini dia yang tadi yang lebih cepat lebih rapat harusnya ini kalian bayangkan lah kayak rel kereta api lah ya kereta api itu kan ada besi ya besi dan ada celahnya untuk dia bisa memuai ya Nah itu analogi sistem saraf itu ya Oke selanjutnya yang kakak review ini nah ya